some to the beat, 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 bang Hello, mesami Aku hari ini tuh kayak mau review wireless microphone yang aku beli di toko orange alias Shopee Ini aku belinya yang gak terlalu mahal Isinya tuh Ini mereknya TWTNW TNW Ini kalo dari tempatnya emang ringan, jelas, sesuai harga lah ya Terus aku beli yang microphone-nya juga, segede-gini Disini ada on-off-nya On-off Ini lagi charge Ini kayak macem nih Airport kali ya Terus ini konektornya Cuma karena ini untuk handphone biasa Handphone Tipe C ya Jadi Aku beli konektor untuk iphone Taraaa Ini terpisah Nah Terus kita masukin nanti di dalemnya Kita ya Entah iphone atau android Terus kita ambil microphone-nya Kita pencet tombol on-off-nya Kita pencet tombol on-off-nya yang di samping Kalau sudah aktif Indikatornya Microphone ini Lampunya berwarna hijau Dan otomatis tersambung Siap dipakai Cek Satu Dua Tiga Ini tanpa Microphone Kita matiin dulu Be right back Cek Satu Dua Tiga Ini pake microphone Coba Suara aku lebih jelas nanti bro Setelah dicek Suaranya ternyata lebih jelas Sekarang aku mau coba Jalan ke kamar mandi Jadi Di jarak berapa Suara ini Microphone ini bisa bekerja Oke Let's try Cek Satu Dua Tiga Di microphone Dari jarak 2 Oke Jelas gak ya Tadam Tadam Ternyata setelah dicoba Dan di cek Dan It works Oh my god I'm so happy Sebenernya ini ada Ada ceritanya ya bo Untuk jadi youtuber Itu bukan Sesuatu Impian Atau kerjaan utama Di benak aku gitu Awal pertama kali aku taruh video-video Di youtube itu sebenernya tuh Awalnya gini Aku tuh Suka bikin video Duonya Kayak yang cuman catcher Momen gitu Dan gitu kan aku taruh di laptop Dan gitu Laptop aku hilang Aku udah gak punya lagi sama sekali Backupnya Nah semenjak itu tuh kayak Di google drive kan penuh Akhirnya aku Dikit-dikit masukin youtube Jadi waktu itu Perjalanan waktu aku ketemu sama mas Budi Mas Budi itu tuh suka bikin video Dia bikin video ngajar bahasa Perancis Nah akhirnya dari mas Budi Aku belajar kayak bikin edit video gitu loh Maksudnya mengkompilasi video-video yang aku buat Itu masih kasar banget tuh buatnya Terus Karena mau mas Budi buatnya udah banget Terus aku belajar dikit-dikit soal kayak transisi Udah gitu kayak apa ya Pokoknya awalnya waktu itu pake videolip deh Nah sampai 2019 Sekitar 2019-2020 Waktu aku ditantar lama Aku dipercaya Bukan dipercaya sih Ya mungkin salah satu orang Karena kita team ya Dipercaya untuk kelola sosial media Nah disitu tuh aku jadi Lebih banyak jadi konseptornya gitu Nah temen aku tuh Yang banyak menurut aku Punya impact yang besar Dalam aku produksi video tuh Ada Dede, Indra sama Mas Rano Kalo Dede sama Indra Lebih ke teknik Teknik apa namanya Teknik editing Kalo Mas Rano tuh lebih ke Redaksinya Kalo aku kan lebih kayak Anaknya Spontanitas gitu kan Jadi yang aku pernah bilang Aku tuh kalo bikin video Tanpa script Waktu itu tuh aku sebagai konseptor Aku bikin script Tapi redaksinya tuh Biasanya diperbaiki lagi Sama Mas Rano gitu Makanya Kalo sedikit-sedikit aku belajar Bisa ngeliat Progresnya Bukan kalian sih Aku pribadi Biasanya aku liat-liat video lama Sampai ke yang terbaru Kayak Oh ya ya aku udah ada Progresnya disini Oh gini ya transisinya Oh masukin teksnya Kayak begini gitu Dari hal-hal kecil Akhirnya Sampai hari ini Aku bisa ngedit video Walaupun menurut aku Masih banyak banget Kurangnya dibanding Video-video orang lain gitu Cuman Buat aku itu udah sangat progres Dan gitu Yang paling penting Menurut aku Dari Dengan adanya bikin video Yang kedua Benefitnya Sebagai dokumentasi Yang aku Tadi awal bilang Aku bikin video Ketimbang hilang Akhirnya Aku taruh di Youtube gitu Pas sekarang Kalo ngeliat video-video lama Itu kayak Oh aku dulu kayak gini ya Oh anak-anak aku kayak gini ya Aku seneng banget Gak mau lagi gitu ya Capture moment itu gak hilang Terus Yang ketiga Benefitnya adalah Kalo aku tuh Lebih kayak Me Apa ya Bahasanya Mengasah Public speaking aku sih Kayak Eh Kok aku ngomongnya Belepotan ya ini ya Bisa gak ya diperbaiki Gitu kurang lebih Itu jadi Sebenernya video-video yang aku buat Lebih untuk Evaluasi diri aku juga sih Kalo ada yang terhibur Alhamdulillah Seneng aja Dulu aku Dulu aku Balik lagi untuk toolsnya Dulu aku punya Bukan punya Jadi ada orang yang tau aku suka bikin video Akhirnya Beliin aku ini Si Microphone sama lampu Cuman aku coba Ternyata gak bisa Gitu loh Jadi Apa akunya gak bisa makin Aku gak bisa Tapi aku udah pernah coba Tapi kayaknya It doesn't work gitu loh Akhirnya makanya aku coba Beli mikrofon Supaya Kalo aku ngomong kedengeran Karena beberapa kali Ada orang yang bilang Kayak suaranya gak kedengeran Karena aku juga kalo ngomong Mungkin aku bilang Gak yang krek-krek yang mulia Apalagi sekarang Karena aku di pinggir jalan Agak berisik dengan motor Dan lain-lainnya Tukang yang kayak gitu gitu Terus Makanya ini aku Tidak berinvestasi Di sesuatu yang mahal Karena Aku masih belum ada Apa ya Untuk Mendalami dunia Untuk Lampu Tadinya aku juga Mau beli ring light gitu Cuman aku ngerasa Aku Cukup lumaden Anaknya Aku udah mesti Berpindah-pindah Jadi aku Milih Berinvestasi Di sesuatu Yang menurut aku Lebih ke Bisa dibawa kemana Aja Dan Ini salah satunya Kalau ring light Ring light Itu gak bisa dibawa kemana-mana Dan aku rasanya cukup Dengan pecampikan alami Cahaya Dari matahari Itu udah Menurut jiwa dan ragaku Asik Jadi Ya udah Itu aja Cek 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 Cek